Intro Terima kasih Anda masih bersama kami sahabat EKB Kita ada di sesi ketiga perbincangan ngulik Alkitab Seperti yang kami sampaikan di awal Dalam setiap perbincangan kami mengundang Anda Untuk bisa bergabung dalam perbincangan kita Lewat kolom live chat yang tersedia Siapa yang berhak atau bisa menjadi murid Yesus Berdasarkan Lukas 5 ayat 27-32 Pengalaman seorang pemungut cukai yang bernama Lewi Bagaimana dia disapa oleh Tuhan Ketika itu ada di rumah cukai Dimana profesi dan tempat dia berada Itu dianggap sebagai dua hal yang membuat profesi ini Atau tempat tersebut tidak pantas Untuk menjadi murid Tuhan Kok orang kayak gitu yang dipilih Tuhan Kurang lebih begitu ya Pak Pertanyaan dari orang-orang itu ketika itu Terutama ahli Taurat dan juga orang-orang farisi Nah kita beranjak ke ayat 29 boleh Pak Ayat 29 hendak mengatakan mengenai apa nih Bisa tolong dulu dibacakan Ayat 29 dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar Untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar pemungut cukai Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Jadi ayat ini mengatakan begini Pertobatan itu disertai dengan ungkapan syukur dan kegembiraan Jadi kalau ia bertobat bukan karena dipaksa Bertobat ya karena harus kawin sama orang lain begitu Kalau lu gak kesini lu gak bisa kawin nih Papa gak izinkan Itu kan terpaksa Tidak ada kegembiraan Dan gak mungkin bersyukur mungkin bersungut-sungut Oke lah gua jalanin Itu bukan bertobat Bertobat itu lahir dari batin Ada lahir dari kesadaran sendiri Karena itu ia terekspresikan di dalam ungkapan syukur Dan kegembiraan Karena ternyata sekarang saya mendapat tempat di dalam kekerajaan sorga Nah itulah yang diperlihatkan oleh Levi Ia mengadakan pesta besar Dan pesta itu dipersembahkan Kan bukan kalau pesta kan ulang tahun saya itunya Saya jadi pusatnya Ke saya Pesta Nika Makanya MC gak boleh pakai baju yang lebih bagus dari pembelai Itu kalau MC Pro Kalau abal-abal ya Dia ingin tampil lebih hebat dari membelai Dia mau jadi membelai ya Jadi Ini bukan untuk Levi Kalau dibaca tadi kan Dan Levi mengadakan suatu perjamuan besar Untuk dia Untuk Yesus Jadi ia mempersembahkan sebuah pesta Mempersembahkan sebuah jamuan makan Untuk Yesus yang berkenan memanggil dia Dan menerima dia Nah Ini Yang mesti diterlihat dalam diri orang yang bertobat Itu apa Mempersembahkan yang ia miliki Dengan penuh syukur Dan penuh sukacita kepada Yesus Memang gak perlu harus niru Levi Setiap kali bertobat bikin pesta besar Bukan Mengapa Levi bikin pesta besar Karena itulah yang dia punya Ia punya uang banyak Dan ia ingin mempersembahkan sebuah kegembiraan hatinya itu Kepada Yesus Ia mengadakan pesta Nah Setiap orang Mesti mempersembahkan Apa yang paling unik Apa yang paling Apa namanya Menonjol dalam hidupnya Talenta apa yang paling besar Karunia apa yang paling hebat Yang ia miliki Ia harus mempersembahkan itu Kepada Tuhan Kita punya bermacam-macam talenta Bermacam-macam karunia Tidak semua orang bisa bernyanyi Tidak semua orang bisa Berbicara di depan umum Tapi ada orang-orang tentu yang Murah hati Yang punya kemampuan mengingat nama Mengingat wajah Itu artikan orang yang punya Apa namanya Kemampuan untuk menjadi pemberhati Misalnya di tengah-tengah jemaat Saya tidak gampang ingat nama orang Susah sekali Udah ketung berkali-kali Kadang-kadang namamu juga selalu Lupa Eh lu itu siapa namanya itu Ya betul Nah Orang yang telah bertobat Mesti mempersembahkan Apa yang paling baik Yang ada dalam dirinya Nah Tidak hanya itu Dengan menyelenggarakan pesta Atau apa namanya Disebut jamuan makan Di sini sebenarnya Maka Ini adalah Juga Kesediaan Menyaksikan kepada halayak Bahwa ia telah berubah Ia telah bertobat Ini bukan buat pamer Oke Ia menyaksikan kepada halayaknya Di lingkungannya Dalam pesta ini Kita baca tadi Bahwa Sejumlah besar Pemungut cukai Juga ikut Di undang Betul Ia mengundang Teman-teman Seprofesinya Yang masih berada Dalam kehidupan Profesi dengan cara Kerja yang lama Ya Para pemungut cukai Yang memeras itu Ia undang Dengan ini Ia hendak mengatakan Kepada teman-teman Eh sekarang Aku bukan Lewi yang kemarin Oke Aku berbeda Aku telah berubah Aku telah punya Komitmen yang baru Kepada Yesus Bahwa aku Tidak lagi menjadi Pemungut cukai Sebagaimana Saya lakukan Selama ini Ya Aku berhenti Dari Hal-hal yang jahat Aku berhenti Dari Hal-hal Yang mempersulit Kehidupan orang Yang sudah sulit Saya berhenti Untuk menginjak-ginjak Orang yang Sebenarnya Sudah tidak punya Kekuatan apapun Oke Jadi Ia memberi penanda Dengan memberi penanda ini Maka Ini sebenarnya Sebagai alarm juga Ya Ia membangun Pembatas Dalam sikat hidup Tetap berteman Saya tidak bilang sekarang Saya sekarang orang saleh Orang suji Kau siapa? Tidak usah Kau se dekat-dekat Ya Kalau ketemu pun Buang muka Karena kita sekarang Sudah berbeda Kau masih pemungut cukai Yang jahat Saya sudah Jadi murid Tuhan Enggak Kita tetap Friend Kita tetap Berteman Tetapi Hal-hal yang jahat Saya tidak Lagi kerjakan Hal-hal yang Memeras Yang merugikan orang lain Tidak yang aku kerjakan Kalau pada bagian lain Tentang kisah ini kan ada Pemungut cukai Juga kan Ya Pernah dibahas Dalam menguling yang lalu ya Ibu Elizabeth Ibu Elizabeth Betul Ya Bahwa ia menjual Mengganti Lebih banyak daripada Yang sudah dia Diambil Jadi dengan ini Pada saat yang sama Itu memang Kisah lain Tapi sama-sama Pemungut cukai Pada saat yang sama Dia hendak mengatakan Kepada teman-temannya Anda pun punya Kesempatan yang sama Seperti Yang sekarang ini Saya alami Friend Lihat saya Bagaimana saya Tak terikat lagi pada Tidak menggantungkan hidup lagi Kepada Apa namanya Uang Dan kamu Kamu punya Kesempatan yang sama Kawan Untuk dapat Bertobat juga Karena Yesus ini Sosok yang kita baru kenal Ini Adalah sosok yang berbeda Yang tidak Menolak kita Ia memenirma kita Ia berkenan menerima kita Orang-orang Yang dianggap jahat Orang-orang Yang tidak disukai Orang-orang Yang dibenci Orang-orang yang dilaknat Oleh Sesama kita Kawan Sama-sama Kita tetap berteman Tapi saya berhenti Melakukan yang jahat Dan Anda Punya kesempatan untuk Mengalami Hal yang sama Jadi itu yang Dimaksud dengan Ayat yang Kedua puluh sembilan ini Oke Memproklamirkan diri Sekaligus Mengajak Begitu ya Bukan untuk menyembongkan Tapi untuk mengatakan Ini kontrol Jadi ketika saya gini Ketika misalnya Kita memakai Salib Sebenarnya itu Alat kontrol Kita akan terjaga Untuk Tidak melakukan Hal-hal yang Berlawanan Berlawanan Itu pakai salib Itu alat kontrol Dan mengatakan Aku sudah Bertobat Itu orang lain tahu Eh Katanya udah bertobat Kok masih gitu Jadi itu yang dia lakukan Iya Baik Jadi bukan cuma aksesoris ya Kalau pakai kalung salib Bapak wanita By the way By the way Tapi Terkait dengan hal ini Sepertinya di bagian Alkitab yang lain juga Ada yang mengatakan Ketika ada pertobatan Mereka mengundang Tuhan Dan Teman-temannya Untuk makan Itu satu tradisikah Di sana Sebagai mengungkapan syukur Bukan tradisi Tapi ini Bejamuan makan Memang adalah Sebuah kebiasaan Jadi apa-apa ada Jemuan makan Jadi Ekspresi kegembiraan Tanda sekolah Jadi orang mengundang Orang lain untuk Jemuan adalah Ekspresi kegembiraan Dan itu yang dilakukan Sama sampai sekarang Pesta Nika itu kan Ekspresi Kegembiraan Kadang-kadang Pamer-pamer dikit lah Baik Kita beranjak lagi Ke ayat yang ke-30 Ya Pak Pendeta Saya bacakan Lalu jawab Yesus kepada mereka Katanya Bukan orang sehat Yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Mengapong Oh itu ayat 31 ya Ayat 30 Ayat 30 Orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Bersungut-sungut Kepada murid-murid Yesus Katanya Mengapa kamu makan Dan minum bersama-sama Dengan pemungun cukai Dan orang berdosa Oh ini Aksi daripada Para pemungun cukai Ini yang harus Diaspada oleh Setiap orang Yang Sudah berada Dalam lingkungan Dalam lingkaran Kalau kita bisa Lingkaran ke kristenan Kita yang sudah Mengatakan Aku sudah menjadi Murid Yesus Ini harus kita Waspadai Yaitu apa Merasa diri Paling baik Merasa diri Paling benar Merasa diri Paling saleh Dan menuding Orang lain Sebagai yang jahat Yang tidak baik Nah saya kira Hal semacam ini Masih terlihat Dengan cukup kental Dalam kehidupan Orang-orang yang Mengaku beragama Di masa kini Menganggap diri Paling saleh Menganggap diri Paling suci Padahal Sebenarnya kan Uli Yang bisa menilai Apakah saya ini Orang benar Apakah saya ini Atau kita ini Orang benar Orang saleh Kan bukan diri kita Pertama-tama adalah Tuhan Dan orang lain Orang lain Yang bisa mengatakan Oh Uli Ini orangnya baik Bukan orang bilang Saya orang baik Begitu bilang Saya orang baik Artinya kamu bukan orang baik Sebenarnya Jadi ini adalah sebuah Keliru Masih ada Saja orang-orang yang ingin Memonopoli kebenaran Hanya yang cocok dengan saya Hanya yang cocok dengan Pemahaman saya Hanya yang cocok dengan Gaya saya Dengan gaya beribadah saya Dengan gaya saya berkotbah Dengan gaya saya begini Yang disebut sebagai Orang yang benar Yang berbeda Pasti Keliru Bahkan Sesat Nah inilah yang menurut saya Yang perlu kita Betul-betul Aspadai Sebagai Murid-murid Tuhan Jangan pernah Menganggap diri Paling benar Paling baik Paling saleh Klaim bahwa Paling itu Saya paling ini Itu sebenarnya Sudah bertentangan Dengan salah satu Karakter Yang semestinya Dimiliki oleh seorang Murid Tuhan Apa itu? Kerendahan hati Oke Ada orang yang menilai diri Self-assessment Aspek rendah hati Menilai sepuluh Nah ini pasti orang Tidak rendah hati Ia menilai dirinya Paling rendah hati Tapi kenapa Masih ditanyakan Begitu Kan Gini loh Kalau kita Kalau kita Apa namanya Ingin valid Apa namanya Sebuah alat ukur Kan misalnya tentang Uli Uli mesti mengukur diri Saya mengukur juga Oke Nah kalau Ukuran kita sama Berarti itu benar Oke Kalau Uli menilai negatif Saya nilai positif Nah ada yang salah Atau sebaliknya Jadi Rendah hati Sepuluh Jadi Mengatakan saya Paling begini saja Itu sebenarnya Sudah bermasalah Ya Karena apa Ya kalau bilang Saya ini orang yang Paling berdosa Itu oke Itu kan Di antara semua Kata Paulus Di antara semua Yang lain Akulah yang paling hina Akulah yang paling berdosa Karena aku telah Mencelakakan Murid Murid Itu kan pengakuan dosa Tapi kalau Paling baik Paling benar Paling saleh Paling rajin Ke gereja Paling banyak Melayani Paling banyak Berkorban di gereja Paling begini Bahkan di rumah juga Paling pak Saya siapa yang paling Yang paling repot di rumah Saya paling repot Saya yang paling Orang yang bilang Paling pada hal-hal Yang baik Untuk dirinya Itu sebenarnya Sudah melanggar Salah satu prinsip dasar Seorang beri Tuhan Yaitu apa pak Kerendahan hati Kita tidak boleh Menyombongkan diri Kalau engkau Benar Kalau engkau Saleh Biarkan Tuhan Yang menilai Atau biarkan Orang lain yang mengatakan Ya Jangan juga Oh Uli itu pandai loh Ah enggak pak Itu namanya Merendahkan diri Di atas gunung Supaya satu Bagus kok Ah enggak pak Oh bagus kok Makin tinggi Jadi oke Puji Tuhan Saya kalau selesai Khotbah Sebelumnya Aduh khotbah saya Eh khotbah Bapak Menyuduh saya Saya bilang apa Saya akan bilang Terima kasih juga Sama katakan Puji Tuhan Kalau itu Menjadi berkat Bagimu Puji Tuhan Kalau acara ini Menjadi berkat Bagi anda Puji Tuhan Bukan karena kita Hebat Tapi karena Tuhan Menyentuh Anda melalui Karena ada juga orang Bisa bilang Khotbah Bapak kurang bagus Khotbah yang sama loh Khotbah yang sama Bapak kok datar-datar aja Tapi orang lain bilang Saya sangat Tersentuh Hal yang sama bisa dinilai Jadi biarkanlah Orang lain Dan kalau ada orang lain Yang mengatakan Engkau baik Katakan saja Puji Tuhan Dia lah yang Mesti dipuji Bukan di sini Jadi sekali lagi Jangan Suka menganggap Diri paling benar Jangan Memonopoli Kebenaran Kebaikan Kesalahan Itu adalah Milik Allah Begitu Uli Baik Ini kita harus Segera mengakhiri Perbincangan ini Jadi untuk sahabat EKB Yang belum sempat Berbincang bersama kami Tidak sempat Meninggalkan Komentar Atau pertanyaan Di kolom live chat Yang ada Anda bisa Menghubungi kami Di nomor yang tersedia Atau juga bisa Menyampaikan Siapa tahu ada masukan Untuk Apa namanya Tema begitu ya Pak Boleh Anda sampaikan Di nomor yang Tertera di layar Sedikit Bapak bisa tutup Perbincangan kita Kalimat penutup mungkin Ya Jadi siapapun Dapat Menjadi murid Tuhan Jangan menghalangi Siapapun yang engkau Anggap tak pantas Karena setiap orang Punya kesempatan Untuk bertobat Dan karena itu Selalu punya kesempatan Untuk menjadi murid Tuhan Baik Sampai TKB Sekali lagi terima kasih Pak Pandeta Terima kasih Sudah berbincang bersama kami Di Ngulik Alkitab Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Kita awali dengan doa Kita tutup juga dengan doa Silahkan Mari kita berdoa Tuhan kami bersyukur Para muka engkau Serum memberikan kesempatan Kepada setiap orang Untuk boleh menjadi murid Tuhan Entah apapun Latar belakang kami Apapun kesalahan Kejahatan bahkan Yang pernah kami lakukan Engkau tetap menerima kami Terima kasih Tuhan Berkati para pendengar kami Supaya mereka sungguh-sungguh Dapat mendapat berkat Dari acara ini Dan mereka menjadi murid-murid Tuhan Yang semakin dekat Dan berkenan kepada Tuhan Berkati seluruh kru Di tempat ini juga Tuhan Supaya dapat mengerjakan terus Dengan penuh semangat Pelayanan ini Supaya semakin banyak orang Yang mendengarkan Kabar sukacita Tentang Injil Kristus Sehingga dekat demikian Semakin banyak orang Yang mengenal engkau Demi Kristus Yesus Tuhan Dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton